Oke teman-teman ini yang di saat ini yang menonton video ini kami coba untuk memperkenalkan ini satu jenis tanaman yang saya rasa sangat cocok sekali atau sangat banyak sekali manfaatnya untuk di kebun kelapa sawit kita ataupun di kebun-kebun yang lain apalagi teman-teman yang bergerak juga di usaha di bidang peternakan ini sangat cocok menonton video ini karena kami akan coba memperkenalkan satu jenis tanaman yang mempunyai banyak sekali manfaat untuk usaha yang kita laksanakan saat ini oke sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam tandan berduri salam perintur semua kepada seluruh petani sawit Indonesia semoga kita selalu diberikan kesehatan juga mudah-mudahan diberikan rezeki berupa kelapa sawit yang berbun melimpah amin oke mungkin di saat ini yang sedang menonton video ini ada yang sedang berkebun kelapa sawit atau berkebun tanaman-tanaman keras yang lain dan di video kali ini kami coba memperkenalkan satu jenis tanaman yang mempunyai manfaat yang sangat besar teman-teman ini untuk di kebun kita ini adalah tanaman yang kami maksud teman-teman ini mungkin di saat ini ada yang sedang bertanam kelapa sawit dan pernah melihat tanaman ini dia bentuknya seperti kacang tanah teman-teman ini atau golongan kacang-kacangan dan ketika sudah dewasa nanti akan mengeluarkan bunga semacam ini yang cantik sekali warnanya kuning ada antenanya teman-teman ini semacam ini cantik sekali teman-teman ini yang bermekaran ini karena pada saat ini kami merekam video ini di saat siang hari jadi dia pas mekar ini bunganya ini adalah jenis aracis pintoi atau jenis kacang-kacangan yang dimana ketika kita tanam di kebun kita teman-teman sebagai penutup tanah dia tentunya bisa menyumburkan tanah secara alami karena kita ketahui bahwa untuk jenis kacang-kacangan semacam ini di akarnya nanti akan bersimbiosis dengan bakteri pengikat nitrogen secara alami jadi insya Allah tanah yang ditumbuhi dengan aracis pintu ini akan subur secara alami karena akarnya bisa mengikat nitrogen karena ada bakteri di kandungan akarnya teman-teman itu pegunungan kelapa sawitnya ini bisa kita tanam teman-teman sebagai apa namanya pencegah erosi atau pencegah pengikisan tanah yang berlebihan nah ini kita bisa fungsikan tanaman ini teman-teman ini cantik sekali ini banyak sekali manfaatnya ini dan tentunya kita sudah ketahui tadi bisa mengikat nitrogen secara alami ini otomatis penggunaan pupuk rea bisa kita tekan teman-teman bisa kita perkecil karena tanahnya sudah kaya akan nitrogen secara alami dan tentunya ketika tanaman ini sebagai penutup tanah biasanya tanaman kita akan gembur teman-teman yang dulu gersang akan gembur nah kita lihat semacam ini tanahnya ini basah gembur karena ditumbuhi oleh tanaman aracis pintu ini dan memang tanaman ini mempunyai banyak sekali fungsi selain penutup tanah untuk menyediakan nitrogen secara alami bisa mengikat apalagi tanah supaya tidak terjadi erosi dan juga bisa sebagai pakan ternak kambing teman-teman nah ini salah satu fungsi khususnya juga bisa sebagai pakan ternak kambing jadi kita ambilkan saja ini teman-teman ini dan kita kasihkan ke kambing kita insya Allah nanti lahap dimakannya teman-teman ini dan juga teman-teman ini untuk aracis pintu ini juga bisa sebagai memperindah mempercantik kebun kita karena ketika sudah menjalar semacam ini otomatis biasanya itu ketika sudah dewasa dia akan mengeluarkan bunga-bunga cantik semacam ini dan tentunya itu yang menjadi daya tarik dan daya apa namanya kita bikin betah di kebun teman-teman karena cantik sekali kebun kita dan memang teman-teman ini salah satu manfaat lain selain yang kami sebutkan tadi ketika sudah tanaman ini berambat ke kebun kita biasanya gulma-gulma itu tidak bisa tumbuh karena dia ini tebal teman-teman ini tebal kita lihat ini agak tebal nah tebal ketika ada gulma-gulma yang mau tumbuh itu bisa ditekan atau bisa dihalangi oleh aracis pintu ini nah ini salah satu manfaat sehingga kita nanti bisa menghemat racun rumput jadi kalau kita kebiasaan menggunakan racun rumput ketika kita tanam jenis tanaman aracis pintu ini insya Allah penggunaan racun rumput kita bisa tekan karena memang penggunaan racun rumput juga itu mempunyai dampak yang membahayakan bagi tanah kita karena akan mempertandus nah kalau kita tanam ini otomatis kita akan memperkecil penggunaan racun rumput dan juga akan menyuburkan tanah kita secara alami dan memang teman-teman ini untuk pengambilan bibit untuk aracis pintu ini sangat mudah sekali kita langsung tinggal menyetek saja teman-teman ini nah kita coba stek nah kayak gini teman-teman ini bibitnya kayak gini aja kayak stek kita tanam menjalar di permukaan tanah kita tanam seperti sahang saja teman-teman ini mungkin di saat ini ada yang sudah pernah menanam jenis aracis pintu ini bisa berkomentar di kolom komentar nah ini kita lihat ini akarnya banyak sekali teman-teman ini nah inilah yang nanti akan ditanam yang ini yang ditanam di tanah dan ini yang pucuknya dikasih ke atas tanah mudah-mudahan impor ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bagi teman-teman yang berminat untuk melakukan pengambilan bibit atau pemesanan bisa menghubungi WSI di 0852 46 077 087 nanti saya coba lampirkan nomor WSI juga di deskripsi video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati terima kasih